Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat saja di tengah masa COVID seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin cerita tentang salah satu alumni Profita. Seperti teman-teman ketahui, sejak tahun 2015 saya sudah mengadakan kelas, saya praset dan saya sudah menjumpai ratusan orang. Pada kesempatan kali ini saya ingin cerita tentang salah satu alumni Profita. Alumni pertama Profita saya katakan. Jadi waktu itu Profita masih awal-awal berdiri dan dia mau belajar di Profita. Kenapa saya katakan menarik? Karena dari background dia. Yang pertama, beliau adalah seorang polisi. Beliau adalah seorang polisi di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Yang kedua adalah, dia itu orangnya Gaptec. Jadi waktu mau memutuskan belajar itu dia bilang sama saya, Mas Bur, aku tuh Gaptec orangnya Mas. Bisa nggak kira-kira aku belajar? Saat itu saya jawab, bisa Mas, pasti bisa. Akhirnya betul, beliau belajar. Dan beliau tipe orang yang benar-benar mau belajar. Kenapa saya bilang menarik, selain dari background dia adalah pencapaian dia. Tahun pertama belajar, beliau bisa membeli Honda Vario. Yang kemudian digunakan untuk kado buat istrinya. Tahun kedua, beliau membeli Yamaha Fiction. Yang digunakan untuk aktivitas beliau sehari-hari. Dan tahun ketiga atau keempat, beliau bisa membeli mobil. Saya masih ingat satu momen. Waktu itu saya ada kelas di Yogyakarta dan beliau jabri saya. Mas Bur, nanti pulangnya tak anter ya. Ke stasiun. Oh siap Mas, saya bilang. Kereta jam berapa? Saya bilang jam sekian. Kemudian selesai kelas, beliau menjemput. Sambil nyetir, beliau cerita. Wah Mas, meskipun ini mobil saya kemas, tapi ini mobil hasil jualan saham saya. Wih, saya senang sekali teman-teman itu. Waktu itu saya ingat sekali beliau mengikuti saham ASA. Adi Serana Armada. Karena waktu di kelas, kita analisa saham ASA ini menarik sekali saat itu. Dan betul, beliau itu bisa membeli saham ASA waktu itu di harganya 100 sekian, sampai dijual di harga 800-an. Atau naik 700% lebih. Dan ada yang unik teman-teman dari cerita ini. Beliau sama sekali nggak kena noise. Noise itu adalah berita-berita tentang saham. Kenapa kok dia bisa menghindarkan diri dari noise, dari berita, dari analisa, dan seterusnya. Dia udah mantep dengan analisa dia, dia langsung beli saham itu. Karena dia tinggalnya di gunung. Jadi beliau itu tinggal di salah satu kecamatan, di desa pula, yang di mana tidak ada sinyal. Hanya ada sinyal telpon dari satu provider. Sinyal internet tidak ada. Jadi apabila dia membutuhkan internet, maka dia harus turun gunung dulu, teman-teman. Ke kota kecamatan. Untuk bisa mengakses internet. Nah, ternyata dari keterbelakangan beliau terhadap sosial internet itulah yang membawa berkah. Artinya dia nggak panik, dia santai, dia pede, analisa ini mantep, dia langsung beli. Nah, itulah menariknya. Jadi, teman-teman, saya tekankan sekali lagi bahwa siapapun bisa belajar saham, polisi kita tahu, dia pasti sibuk. Gitu kan. Nyatanya bisa. Dan dia bilang, sama sekali tidak mengganggu pekerjaan saya, Mas. Menarik, kan? Nah, teman-teman, apabila teman-teman tertarik untuk belajar saham lebih lanjut, supaya bisa mengikuti jejak alumni Profita, yang saya ceritakan tadi, teman-teman bisa langsung klik di webnya Profita, yaitu profitaofficial.com. Cerita kali ini cukup sampai di sini, besok kita akan sambung lagi dengan alumni-alumni yang lain. Salah satunya adalah seorang guru SMK, nanti ada juga seorang manajer salah satu perusahaan nasional yang resign, dan seterusnya. Demikian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat cerita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.